Intro Upacara peringatan hari kesaktian Pancasila tahun 2024 Upacara peringatan hari kesaktian Pancasila tahun 2024 dilaksanakan pemerintah Kabupaten Aceh Besar di lapangan apel kantor Bupati Kota Janto selasa pagi 1 Oktober 2024 Upacara yang dipimpin penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto diikuti pejabat ASN dan tenaga kontrak di lingkungan Pemkap Dalam amanatnya, PJ Bupati Muhammad Iswanto menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Hari kesaktian Pancasila adalah momentum untuk mengingat kembali perjuangan para pendiri bangsa yang berjuang demi kemerdekaan dan kesatuan negara Iswanto mengajak seluruh masyarakat menjaga dan implementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Menurutnya, semangat Pancasila menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan pelayanan masyarakat Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaban Kes Bangpol, Aceh Besar, Sofian menyampaikan Tema peringatan tahun ini adalah menghargai jasa-jasa pahlawan dengan mengingat pahlawan revolusi yang menjadi korban pengkhianatan yang begitu tragis Sesuai dengan petunjuk yang ada kita hari ini melaksanakan upacara memperingati hari kesaktian Pancasila yang sangat singkat karena tanpa ada arahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh pusat Sedangkan tema yaitu mari kita hargai jasa-jasa pahlawan ingat akan pahlawan revolusi yang begitu dasar atas pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September tahun 1965 di Jakarta Ditambahkan momentum ini juga untuk mengajak generasi muda menggali dan menghayati nilai-nilai Pancasila karena generasi muda saat ini terlihat semakin luntur dalam memahami nilai-nilai Pancasila Akhir-akhir ini memang kita lihat generasi muda agak luntur akan nilai-nilai Pancasila itu sendiri Mudah-mudahan dengan momen hari kesaktian ini mereka akan kembali bisa mengetahui, bisa menggali nilai-nilai Pancasila itu sendiri sehingga apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa dapat terwujud nantinya Dari Aceh Besar, Tim Liputan, ACTV melaporkan Dari Aceh Besar, Tim Liputan, ACTV melaporkan